Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa masa yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Cianjur siang tadi. Mereka menolak keras revisi Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Masa aksi yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia berorasi secara bergantian di depan gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Mereka memprotes dan menolak keras disahkannya Undang-Undang MD3. Ketua SPRI Kabupaten Cianjur, Rudi Agan, mengatakan Undang-Undang tentang MD3 merugikan sebab dinilai akan membungkam aktivis dalam menyuarakan kritik dan pendapat. Selain itu, Undang-Undang MD3 telah menyulap MKD sebagai penegak etik DPR menjadi lembaga pelindung DPR dari proses hukum. Penolakan revisi Undang-Undang MD3 yang kalau tidak salah disahkan tanggal 12 kemarin, bulan sekarang, bulan Februari. Intinya, hemat kami isi dari revisi Undang-Undang tersebut harus atau masih banyak yang harus dievaluasi di antaranya poin-poin yang kita sudah disebutkan. Ketika revisi Undang-Undang tersebut dilegalkan, apalagi sampai ke tingkatan daerah DPRD semisal. Nah, disitu seperti yang kami jelaskan sebelumnya, DPRD sudah membangun benteng yang setebal-tebalnya, yang setinggi-tingginya. Saat ini, demokrasi Indonesia membutuhkan penguatan partisipasi publik akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, khususnya wakil rakyat. Perlindungan berlebihan menggambarkan Undang-Undang tersebut penuh kompromi dan kepentingan pihak tertentu. Menurutnya, kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Sementara itu, menurut anggota Komisi 1 DPRD Cianjur, Isnaeni, pihaknya hanya bisa menampung aspirasi rakyat dan tidak bisa memutuskan langsung karena pengesahan Undang-Undang MD3 merupakan kebijakan DPR pusat sepenuhnya. Ini mengenai kekhawatiran adanya Republik CMB3 ini karena mereka berpendapat ada beberapa fasal yang dapat mengganggu kebebasan ataupun menghambat kebebasan mereka di dalam menyampaikan aspirasi. Itu salah satu apa yang tadi mereka sampaikan. Dan kita sebagai DPRD yang lebih daerah akan menyampaikan statement tadi dan yang melalui surat tersebut ke DPR RI. Meski begitu, DPRD Kabupaten Cianjur akan menyampaikan tuntutan rakyat Kabupaten Cianjur kepada DPR Pusat. Heris Tiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!